Selamat datang kembali di channel Dana Putra Hina. Pada kesempatan ini kita akan belajar mengubah flash disk biasa menjadi flash disk yang bisa digunakan untuk menginstall Windows 10 menggunakan sebuah aplikasi dari Microsoft bernama USB Creation Tool. Pertama-tama kita akan mengunduh aplikasinya menggunakan Mozilla Firefox. Di kolom pencarian silahkan ketikkan microsoft.com.n-us-software-download-windows10-iso lalu tekan enter. Dan kita akan klik download tool now. Dan menyimpan filenya di desktop. Agar mudah untuk dilihat. Lalu saya akan klik save. Dan sudah selesai karena filenya sangat kecil. Untuk menjalankannya teman-teman silahkan double klik pada aplikasi tersebut. Berikutnya di agreement silahkan klik I accept. Tunggu beberapa saat untuk mempersiapkan. Dan Anda akan diberi pilihan untuk meng-upgrade PC atau membuat installation media. Lalu klik snack. Lalu klik snack. Di sini ada opsi bahasa, ada opsi edisi dan arsitektur. Tapi tidak akan hidup kalau kita tidak menge-uncheck ini. Jadi akan saya buang ceknya. Sehingga kita bisa memilih bahasa yang kita inginkan. Dalam hal ini saya akan menggunakan English United States saja. Di Windows tidak ada pilihan lain. Sementara di arsitektur kita bisa mendapatkan 3 pilihan. 32, 64 atau keduanya. Saya akan pilih yang 64 bit saja. Lalu akan saya klik next. Dan kita punya pilihan membuat USB flash drive atau ISO. Karena saya ingin membuat flash drive, maka yang saya klik adalah yang atas. Di sini syaratnya minimal 8GB. Lalu saya klik next. Dan di sini belum ada apa-apa. Saya akan mencolokkan sebuah flash disk kosong. Ya. Setelah dicolok, saya akan klik refresh list. Ya, di sini sudah bisa kita lihat ada flash disk kosong. Yang akan kita gunakan sebagai media instalasi. Lalu saya akan klik next. Dan dia akan mengunduh ISO dari Microsoft dan langsung memasukkannya ke flash disk yang sudah kita siapkan. Proses ini memakan waktu agak lumayan lama tergantung kecepatan dari internet teman-teman. Di komputer saya, saya menggunakan speedy, membutuhkan waktu sekitar 30 menit. Saat sudah selesai, kamu bisa langsung mengklik finish. Dan flash disk kamu sudah siap untuk digunakan sebagai media instalasi Windows 10. Mari kita lihat isi flash disknya seperti apa. Oke, ini ada ESD USB. Dan seluruh bahan-bahan untuk instalasi sudah ada di sini. Saya coba klik propertiesnya. Ya. Instalasi USB tersebut membutuhkan ruang sekitar 3,96 GB. Dan hanya menyisakan free space 3,24 GB. Itu saja untuk video kali ini. Saya tunggu feedback dari teman-teman di kolom komentar. Atau mungkin punya saran berikutnya mau buat video apa. Dan saya akan berusaha merespon secepatnya. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.